Intro 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 Eh Dil mau ngomong kok udah lama kerja di sini jadi apa ini udah satu periode lah istilah ya lima tahun lebih lah ya tahun sekian lah lahan juga kok ya jadi enak banget walaupun di satu sisi gaji cuman sikit kan berapa rupanya gajinya nggak parah sampai sekitar satu juta ke atas lah ya satu juta ke atas ya besar lah kan bisa lima sepuluh gitu yang jelas lagi nggak sampai lima lah ya istilahnya adalah cuman kata paru enggak boleh kasih tahu Oh ya kata paru enggak boleh kasih tahu cukup enggak kok cukup enggak cukup gimana lagi ada lagi kerjaan tapi makan di tanggung paru maka kadang sana gitu mungkin entah khusus bulan Ramadan aja nggak tahu sih mungkin ada yang enggak tahu juga ini kok betah kali kerja di sini aku tengok kau-kau aja di sini ada yang ganti lagi gimana lagi nggak ada kerjaan ya apa ya di Indonesia apa di sini Pak kita ini susah aja ada kerja lantip cuma satu sama lah aku pun payah-kali nyari kerja udah kesana kemarin tapi betul udah 100 lamaran tuh lebih enggak ada yang diterima gitu tapi mau jual kontor kemarin jual apa ponsel-ponsel itu jadi enggak udah bangkrut ya udahlah itu tapi kemarin abang buat ini yang riba-riba itu cuman udah kena cerama enggak jadi juga lah iyalah enggak boleh lah pening juga kepala gitu jadi kok kayak mana disini aman kan keuangan aman Bang kalau kalau masalah itu sih aman karena lingkungan pun enak juga kan mendukung gitu jadi dikasih-kasih juga warga dikasih makan warga kadang-kadang ada gorengan atau nasi itu apa kan dikasih juga jadi kok makanan aman lah ya cuman itu tadi kok mau happy-happy kau di luar agak mikir lah ya kan iyalah kecil kali gaji kok ya kan pun susah izin juga susah izin ya Oh iya kalau ditinggalkan siapa yang jaga pula ya kan nanti masuk pula maling-maling tikus-tikus gitu kan itulah masalahnya bang dari mana tadi rumah iya dari rumah aku dari tadi berpikir kayak mana lah ngasilkan duit nih pening kali kemarin aku usaha udah gagal terus usaha minjemkan uang riba masuk neraka nggak cocok juga ya kan jadi pusing itu makan aku disini ya kan bukan usaha aja Bang lagi tapi usahanya itu yang apalah yang Hai yang mantap gitu yang bisa menghasilkan ancung ya semua orang mau kayak gitu dil abang pun kayak gitu sama yang mantap dengan langsung menghasilkan dia cuman butuh modal besar dil tahu lah kok sekarang kok modal timbeli timbeli kecil-kecil nah kalau dipijak orang yang juga sih eninglah dil kalau kau cukup-cukup aja deh lah ada masalah kok ya dil cukup-cukup kemarin kau utang maku untuk beli baju lebaran enggak jadi cukup cuma ada lagi abang apa di rumah ya apalah agak makan rendang lah tadi ada sisa-sisa duit kemarin cair jual-jual kereta saya kan jadi gini Dela abang suruh kali ini sama mobil ini tapi ada duit mobil ih gimana namanya manusia sawatnya besar bagus nggak napsu-napsu binatangnya keluar gitu tuh bagus lagi yang bawah ada di depan tuh lagi trending nih ya rubikon-nya kan keren kali kan keren tuh ya udah gampang banget selawatin aja selawatin ya apa bisa bisa lah aku kita selawatin gimana bisa dapet gitu iya ada kata poset kemarin aku dengar aku dengar sama sih ya kata dia model mana mungkin kalau kayak gitu semua orang pun bisa kehujanan mobil iya pokoknya nggak selawat aja intinya ada poset kemarin tuh kalau udah mau kita mau sesuatu itu apa ya udah selawatin aja ternyata selawatin aja kok kayak mana menurut kau cocoknya kita naik kayak gini cocok kan juga apalagi menenai masih muda dulu kita keluar ya iyalah bagi cari bini kedua iyalah cewek-cewek apa sih lengket ya kan lengket lah tuh mantap ya udah selawatin aja kau keren kardil kau pakai kacamata kok naik mobil kayak gini udah lah dianggap bos kok ya juga sih gini benar remeh kita ya kita selawatin aja ya Allah masjoliala Muhammad 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 Allah wujudkan apaan nih Assalamualaikum salam saat kita harus selawat haa kami lagi selawat nih saat sudah dapat sesuatu Masya Allah duduk aja duduk duduk ya duduk sini ya ini gini saat kami nih cuman ya selera kali nengok mobil-mobil nih yang lagi viral ini mobil apa tuh Rubicon wuhh bantunya empat ganteng-ganteng ganteng kalau kita malamnya gulur kayak gini berdua nil tadi Mbak Riki ngeluh-ngeluh dia cuman dibilang dia bisa diselawatin bisa diselawatin maksudnya gimana bisa diselawatin gimana kita datang ke belanya jauh enggak lagi kita selawatin terus dikasih mobil ganteng-ganteng gimana Riki apa jadi kami saya cerita lagi terus tuh pas pula dia nampak kan apa dia pengen ini pengen ini pengen mobil apa namanya Rubicon tapi bilang wadidya pernah denger ceramah gitu yaudah kalau kita pengen sesuatu yaudah selawatin aja yaudah kami selawat lah selawat lah kami sama-sama berarti maksud selawat itu mengharapkan dapat barang ya soalnya dia denger ceramah ustad kayak gitu diselawatin pasti dapat gitu ah kok bisa gitu enggak masuk akal aku enggak masuk akal aneh waduh kita disini selawat sehari semalam enggak masalah gitu jadi dapat banget iya tapi mahal itu mobilnya yaudah selawatin aja selawatin lebih mahal katanya mobil harganya miliaran kemudian kita berselawat mengharapkan mobil itu gitu gak jauh itu kan kami dengan ceramah denger ceramah saat kami kan awam saat kami nggak tahu pokoknya apanya nanti buat berapa hari kami kerjakan soalnya saya juga baru mendengar itu belakangan ini memang banyak orang yang mengajarkan pingin sesuatu selawatin aja saya mendengarnya aku baru denger dari Pak Adil saatnya semuanya nggak denger aku begini dia memang kita tahu lah bahwasanya salawat itu memang disunahkan ya bersolat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu disunahkan barang siap yang bersolawat kepada aku sekali maka maka Allah dan para malaikat akan dibalas akan membalas salawatnya itu sebanyak sepuluh kali betul kali Pustaknya apalagi belum amadun Pustak kan iya ntar dulu itu salawat tersendiri ini belum belum selesai ini ya kaitannya itulah itulah keutamaan salawat tadi dan salawat itu termasuk juga apa katanya pembeda antara orang yang bahil dan tidak bahil tahu bahil lah partinya bahil apa itu bahil? apa itu bahil? bahil itu pelit oh pelit kok bisa pelit pula? kok bisa pelit jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang artinya ya tahu nggak kalian siapa itu yang bahil kata Rasul tanya Rasul kepada sahabatnya orang yang bahil itu adalah orang yang ketika disebutkan nama aku dia tidak mau bersolawat atasku wish jadi salawat aja nggak mau ya kan berarti pelit lah ya kan iya artinya disini udah kita harus yang ringan gitu udah dianjurkan dan disunahkan memang memperbanyak salawat disamping itu adalah sunnah kemudian juga agar menghindarkan kita dari disifati dengan sifat yang bahil tadi ketika Rasul disebut kita nggak mau bersolawat jika saya nggak ngasih uang ke dia nggak bakil ya itu beda pembahasan itu beda pembahasan itu beda pembahasan itu beda pembahasan akhirnya udah bakil ya dari dulu gak jika nama ya kan dan dari salat itu kan yang kita inginkan ya sebenarnya itu kan pahala ya nggak pahala dimana? di akhirat untuk balasan di akhirat ya nggak pahala yang agar menyelamatkan kita mungkin agar menyelamatkan kita dari pedihnya api neraka ya luar biasanya apa namanya mengerikannya di hari kiamat nah dengan salawat itulah kita kita harapkan kita bisa selamat gitu ya kita doa kita bersolat kepada Rasulullah supaya Rasul memberikan kita syafaat di hari akhir nanti gitu kan nah ada pun kalau kita jadikan salawat ini sebagai sarana untuk agar kita meraih dunia gitu meraih sesuatu dunia yang itu bisa jadi nggak dan memang mungkin iya nggak ada manfaatnya untuk akhirat kita ya pingin mobil disolawatin dengan harapan supaya dapat mobil termasuk apa ya mengucilkan salawat itu tersendiri nggak kan salawat itu nanti balasannya kan surga betul tapi ini malah yang oke lah Rubikon dunia mantap iya sebenarnya nggak akhirat dengan Rubikon pahala syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat di hari akhir nanti sebenarnya nggak dengan Rubikon yang ada di dunia sekarang tapi dari sisi-sisi kita dapat akhirat dapat pahalan dapat dunia juga nggak bisa karena innamal amalu bin niat sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan itu nggak ada dicontohkan memang dan memang itu nggak ada dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita terus kalau penyelamu itu terus kerja kerja kerat banyak nggak ada nggak orang miskin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak 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 orang nggak mampu kan banyak tapi mereka nggak menjadikan shalawat itu sebagai cara untuk melepaskan diri mereka dari kemiskinan dari kesusahan dan mereka juga nggak menghinakan shalawat itu untuk agar mereka dapat dunia misalnya tapi ya juga lah percuma nongkrong disini seharian pengen Rubikon cuma shalawat kan nggak masuk ini ya tadi aku bilang nggak masuk akal juga nggak kok bisa gitu di luar nastar tapi itu lah dia ustad dia jago nalar Pak Irwin nalar ustadnya mantap yang didengarnya itu yaudah lah wak pun nggak tahu apa-apa ya aku ikutlah kajian dia kan mana tahu mantap jangan terlihat diikuti bahaya salah nangkep tapi shalawat itu namanya abang kali ngajuk berdua iya shalawat itu memang besar pahalanya ada pahalanya insya Allah kita akan Rasul akan memberikan kita syafat nanti di hari apalagi kalau hari Jumat kertanya perbanyak shalawatnya iya karena diantara sunah-sunah di hari Jumat itu memang perbanyak shalawat gitu jadi jadi jangan ketika perbanyak shalawat dengan tujuan dunia dunia nggak boleh itu rendah artinya kita merendahkan shalawat dan pahala shalawat tadi kalau hanya menginginkan Rubikon jadi Del tadi kau bilang dari ustaz-ustaz mana yang kau dengar aku udah jantungku aku oh dapet Rubikon mantap juga dengan shalawat sudah senang juga aku kan lu nggak tahu kau dengar dari mana dari HP radio dari radio bagus radio bagus radio nggak tahu cuma dengar-dengar dari ceraman juga harus hati-hati juga kalau Del milih-milih ustaz nanti rusak jadi gitulah berusaha karena ini kan dari cerama bukan dari aku kan iya cerama gitu katanya kalau mau sesuatu udah selautin aja katanya betul konsep itu berarti berseranya nggak betul sebenarnya ketika seseorang itu menginginkan sesuatu dari dunia Allah ketika dia berusaha untuk itu Allah bisa jadi bukan bisa jadi Allah pasti akan memberikannya dengan apa yang dia inginkan itu gampang sama Allah itu memberikan itu ya cuma dia nanti dengan niatnya itu tadi dengan niatnya dunia tadi dia akan nggak akan mendapat apa-apa nanti di akhirat dan dia jadi orang yang merugi nah gitu banyak sholawat harus boleh jadi kalau ibadah jadi kalau ibadah sholawat baca quran sholat puasa itu kita lakukan dengan harapan semoga Allah memberikan saya Rubicon atau memberikan saya sepeda motor yang mahal maka ini tidak boleh tidak dibenarkan jadi kalau mau jadi kalau mau naik gaji nambah aja hanya sholawat kinerja itu dinaikkan sigap ini maling mudah kemana ini baru mejar iya itulah hidup manusia pada ini namanya kita pengen gitu kecuali begini kecuali begini kalau kita misalnya berdoa ya kemudian kita bilang ya Allah apa namanya aku beribadah ini dengan ikhlas dan engkau lah yang menilai ibadahku ini kalau aku ibadah dengan ikhlas nah semoga dengan ibadahku yang ikhlas ini sholatku puasaku bacaan qur'anku dan lain sebagainya semoga dengan ibadahku yang ikhlas ini engkau memudahkan anakku nanti lulus ujian engkau memudahkan aku memperoleh harta yang kubutuhkan ya tapi memang dengan ibadahnya itu tadi dengan amalannya tapi set kalau kita misalnya mau doa nih khusus pengen punya mobil gitu boleh khusus gitu kita pengen kali tapi doanya itu aja boleh boleh kalau kita memang mau kita punya keinginan kemudian kita berdoa agar kita punya itu boleh ya gak dilarang yang dilarang itu ketika kita yakin bahwasannya dengan sholawat akan dikabulkan kita punya mobil karena itu gak ada tuntunannya gak ada deal salah lah masalah Ustadz nunggu deal salah tanggap nih jangan-jangan Fadhil yang salah ini salah jadi bisa jadi apa aja atasan gimana lagi nunggu gak nyampe itu gimana lagi lah Pak RW dia tadipun ngeluh juga gaji tak naik suntuk dia pas pula kami scroll-scroll lagi keren kali ya kan percuma malikin bilang gitu gak ngaruh gak peka ya tapi Hansip dengan gaji yang luar biasa ini jauh gitu nyicil spionnya aja gak bisa ya namanya manusia sesuaikan sama inilah Fadhil kebutuhan Fadhil ini jaga malam kalau punya Rubicon gak sempat Fadhil pakai Rubiconnya malam-malam yang pengen ini misalnya aku yang pengen aku ajak dia ikut juga di samping makannya selawat kami sama-sama kalau jangan berhubung kali ini mudah bersyukur gitu dia ya punya Pak Ketua itu ya ketua ada Pak Irek ada lagi juga udah mantap oke lah tapi harus berusaha juga kan ya jangan duduk-duduk disini seharian selawat mimpiin punya mobil keren tapi gak kerja jadi itulah intinya gak betul lah itu selawat-selawat yang kita pengen sesuatu iya dan itu cenderung kita merendahkan amalan itu apalagi balasannya kan sebenarnya pahala dan surga gitu kan akhirat masa kita rela menukar itu dengan dunia Rubicon HP rumah padahal yang kecil gak kekal lagi iya padahal itu tujuan kita supaya dapat syafaat iya supaya kita dapat syafaat tapi kalau yang lain boleh lah maksudnya berdoa secara umum kita kan pengen kan iya kalau berdoa secara umum rumah gitu iya pengen sesuatu lah istri nambah tau aja Pak Erdo ya sama seleranya iya oke lah mantep nih omberulan kita jadi tapi gak apa-apa cita-cita pengen mobil itu gak apa-apa lagi lagi trending iya yang penting memperolehnya itu dengan cara yang baik yang benar yang betul kemarin kita udah bahas jangan dengan cara bisnis riba ya ngutang-ngutangnya udah gak lagi udah gak lah udah aku buang itu kertasnya iya gila gak aku ambil lah seperti ini gila udah gak jadi minjem aja di lah dengan cerama kemarin betul lu parang pak bajuin ninja lagi iyalah cuman lagi kecuali kalau peru yang ngasih ngasih tapi kayak gini juga ya gak lah beda warna lah sih oran 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 beda lagi tapi ngantuk nih namun dari siapa pak ustad bukan bukan dari jadwal imam lain oh iya iya betul-betul tapi standar dia standar lah baca-baca sikit-sikit aja sih jadi kami kan kami tadi gak tau kasih nasihatlah sikit lagi saat kayak mana mila-mila itu yang kami tonton itu biar gak salah ini dengerin sembarangan nih aku namanya gak tau kasih tau dia ya sesat juga lah gue kan selawatnya mila-mila kalau begitu saya bingung juga ini Ricky dan Fadhil yang salah mendengar saya yang disuruh menjelaskan jadi ya jangan mendengarkan yang kayak gitu lagi dengarkan yang udah jelas-jelas aja lah nah usaha-usaha kita kan banyak ya yang di salam tv yang di sejarain sampai pro muslim tuh yang mantap kali itu ya boleh boleh insyaallah ada kan antena kan ada ada kan disitu kan kita bisa bertanya kalau kita bingung oh program-program mantap-mantap juga ya iya apalagi program salam tuh mantap kali itu mantap kali itu tarp tv ini iya biar betul sikit ini yang berapa dayangnya 4 subuh 4 subuh dayang sampai yang 4 subuh juga 4 subuh sampai 4 subuh gimana sih TV-nya nyalakan 24 jam iya iya bisa nanti kita bikin disini betul lah ya jangan jajah-jajah lah pak pokoknya yang gede lah kita bikin yang ukuran gede lah kasih nunggu yang gede kawani kadang-kadang disini kalau ada TV kayak ayam kena ini kena matok keberapa air udah oke lah mantap lah ya jadi shalawat itu tetap ya kita harus berbanyak shalawat ya tetap kita harus berbanyak shalawat tapi niat kita gak boleh mencari dunia dunia aja ya ya harus kita harapkan memang pahala shalawat itu sendiri gitu karena gak diajarkan bersalawat lah padaku karena kalian nanti akan dapat ini dapat dunia dapat mobil kan gak ada kan nah tapi bersalawat lah padaku karena Allah akan bersalawat kepada kita nanti sebanyak 10 kali gitu ya kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita harapkan nanti syafaatnya diwamil mahsyar nah itu yang harus kita harapkan bukan yang lain gitu nah gitu paham ini muka wangku pula berwe ya kan dirimu yang menyesatkan dia karena aku menyampaikan aja ya jadi aku ikut sesat juga oke lah mantap berarti nanti kita pasang aja lah kita radio aja lah radio biar lebih murah ya radio harisan karena nampak mukanya ngomong nengok saung ramadhan kadang-kadang radio tuh kadang-kadang ada jaringan pemancar tapi ya aku dengar udah bagus atau udah diputar kadang-kadang ya apa tuh kadang-kadang dinaikkan ya gitu gitu dulu sekarang udah bagus kok udah bagus udah baru pemancarnya itulah tapi tipi aja lah Pak RW biar kita nengok saung ramadhan gitu biar nampakkan orangnya boleh juga ya boleh juga boleh juga ya jangan program lain jangan program lagi Pak RW jangan korupsi lah uang desa banyak itu banyak pinjem lagi udah udah lah oke ya berarti gimana nih selamat aja kita gak cekin gak boleh lagi selamat boleh tetap tapi jangan berniat untuk mendapat hal-hal yang duniawi kita kerja aja lah kerja keras kalau mau Rubicon cari bisnis lain tadi bisa nih keliling dulu keliling dulu lah saya mau pulang ke rumah nih nanti sahur rumahnya ikan 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 tinggal cepet copot dari malin iya ini copot nih piling dulu eh berkawin